Polisi menggelar prarekonstruksi pungutan liar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. Sebelumnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta lima orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Prarekonstruksi Dugan Pungutan Liar digelar petugas reserse kriminal Porestabes Bandung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung di Jalan Cianjur, Bandung, Rabu Siang. Dalam prarekonstruksi ini, petugas mendatangkan enam tersangka termasuk Kepala Dinas PMP TSP. Selain itu, petugas juga mendatangkan seluruh pegawai Dinas untuk mengetahui alur penghutan liar yang terjadi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. Dalam prarekonstruksi ini, satu dari enam tersangka kasus pungli, AA, terpaksa harus dibawa petugas penyidik ke rumah sakit setelah sebelumnya mengeluh sakit di bagian dada saat tengah menjalani proses prarekonstruksi. Adegan tadi diperagakan ada sekitar 28 adegan. Ya, mulai dari tersangka ketemu dengan calo dan tersangka melakukan pendaftaran secara online dan lain sebagainya. Ada beberapa adegan yang memang penting. Ini dihadirkan mas seluruh PNS yang di Dinas ini? Ini dihadirkan untuk kita tahu di meja mana saja dan untuk kita tahu juga komputer-komputer mana yang digunakan untuk melakukan tindak pindahan tersebut. Gunaan nantinya dilakukan penyitaan. Setelah prarekonstruksi, nantinya pihak kepolisian akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Saat ini petugas Satuan Reserse Proyestabes Bandung telah memeriksa 18 saksi dalam kasus tersebut. Anggi Putra melaporkan untuk NET.